Sekarang kita ke Manjana Negara Sudara, kami akan ajak Anda untuk melihat pasar kaget di Washington DC, Amerika Serikat. Tidak jauh dari gedung putih, di pasar kaget Fresh Farm ini, produk yang dijual terkadang adalah makanan unik yang tidak ditemui di toko-toko makanan pada umumnya. Berikut liputan tim Voice of America. Dalam jalan yuk! Kalau lagi berkunjung ke Washington DC, banyak banget pilihan buat makan. Selain restoran atau cafe indoor gitu ya, itu udah biasa, tapi banyak food truck. Sama ada satu lagi nih, terutama kalau udah di musim semi dan musim panas, itu banyak banget bermunculan yang namanya pasar kaget. Nah, di pasar kaget ini, ada yang bilang juga farmer's market, ada yang bilang fresh market. Kita bisa menemukan berbagai macam makanan yang unik-unik, yang sehat-sehat, yang justru biasanya suka kadang susah didapatkan di toko dan di tempat terbuka, seperti ini. Kita bisa menemukan kesana dengan selamat menikmati. Everybody here is so kind and so, just, it's like a family, honestly. So we are Fat Kale. We started during the pandemic. We wanted to give back something healthy to the community during those hard times. Jadi kita mulai membangun microgreens. Jadi kita bekerja di Banner Fresh Farm, yang saya percaya adalah non-profit yang terbesar. Mereka memberikan semua jenis voucher. Dan itu sangat luar biasa. Ini adalah servis yang luar biasa yang luar biasa. Ke komunitas orang-orang yang kurang mampu. Yang biasanya suka diberikan tunjangan oleh pemerintah berupa voucher atau kupon untuk ditukarkan dengan makanan. Sehingga siapapun bisa mendapatkan makanan yang sehat dan fresh. Ini adalah sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda dari kota. Seperti ada air yang sehat, setiap pagi. Dari semuanya salah satu yang menarik perhatian adalah donat ini. Gawat, gurumnya donat. Bagaimana dengan Ekyok? Oh, sebenarnya ini terbesar. Ini terbesar. Ini terbesar. Ini perempuan saya. Ini perempuan saya. Itu terbesar juga. Salted Ekyok. Salted Ekyok. Saya tahu. Seru juga kan? Lihat-lihat sambil jajan, sambil ngobrol-ngobrol sama para pedagang yang ada di Fresh Farm by the White House. Emang White House-nya di mana sih? Tuh ada di situ tuh. Seberang ini adalah Gedung Putih. Tempat kediamannya Presiden Amerika Serikat. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Jalan U kita kali ini. Irfan Isan dan Noran Zakaria. Sampai ketemu lagi di Jalan U berikutnya. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.